Polemik UFA Nations League seakan tak ada henti-hentinya Memasuki musim kedua yang kembali bergulir Liga antar negara Eropa itu kembali menuai sejumlah protes dari beberapa aktor sepak bola Sebut saja Pep Guardiola, Jurgen Klopp hingga mantan pelatih Arsenal, Arsenal Ungar Mereka menilai jika kompetisi tersebut begitu merugikan negara dan klub dalam beberapa aspek yang cukup krusial Bahkan seorang pemain profesional macam Toni Kroos saja berkata jika Yuva membuat pesepak bola layaknya boneka mereka Lantas mengapa UFA Nations League terkesan merugikan banyak pihak? Kami pun telah merangkumnya sebagai berikut Tujuan Tak Masuk Akal Jika menilik tujuannya seperti yang dilansir dari situs resmi UFA Nations League diselenggarakan agar membuat laga antar negara Eropa lebih kompetitif Pasalnya selain Piala Eropa dan Piala Dunia Negara-negara benua biru lebih sering melakoni laga persahabatan saja ketika jedai internasional Menurut UFA, hal itu menimbulkan pertandingan antar tim nasional menjadi tak seimbang Untuk itulah mereka membentuk kompetisi yang berformat liga Dengan diisi oleh negara-negara di level yang sama Namun banyak pihak menilai kompetisi itu tak harus diadakan jika hanya untuk alasan tersebut Apalagi dalam jedai internasional sudah diisi oleh beberapa kompetisi resmi Seperti kualifikasi Piala Eropa dan Piala Dunia yang memakan waktu dan persiapan Melihat hal tersebut, para aktor dunia sepak bola mengklaim Jika Nations League sebagai kompetisi yang tak masuk akal Karena hanya membuat jadwal semakin pada saja Tak hanya itu, mereka juga berpendapat Jika Nations League memiliki impresi yang buruk Dan UFA hanya ingin merauk keuntungan semata Mengingat begitu besarnya sponsor dan hak siar yang membiayai kompetisi tersebut Setiap negara yang ikut berkompetisi Masing-masing akan mendapatkan kompensasi sesuai liga yang diikuti Plus, jika memuncaki grup atau bahkan menjadi juara Mereka akan mendapat hadiah yang lebih banyak Tak heran bila setiap tim akan mengerahkan kemampuan terbaiknya di Nations League Namun hal tersebut dapat menjadi bumerang tersendiri bagi mereka Khususnya para negara top Eropa Pasalnya, fokus mereka bisa terpecah karena di satu sisi Setiap tim masih harus mengikuti laga-laga Seperti kualifikasi piala Eropa dan piala dunia Klub contra Nations League sepertinya masih akan terus berlanjut Mengingat efek kompetisi yang begitu besar Bagi klub maupun negara di Eropa Jadwal kompetisi makin padat Sebelum adanya Nations League saja Para klub Eropa sudah mengeluh akibat jadwal yang padat Menyusul dampak dari jeda internasional Dengan adanya kompetisi tersebut Jelas semakin memadatkan jadwal klub di kompetisi Eropa Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp bahkan Sampai tak habis pikir dengan adanya kompetisi yang bertajuk Nations League ini Bagaimana tidak wabil khusus di Inggris Kompetisi tersebut menimbulkan efek domino bagi para klub di Premier League Mereka bisa memainkan tujuh laga dalam rentang waktu 23 hari Asalnya klub Liga Inggris begitu banyak berlaga dalam kompetisi Seperti piala Liga, piala FA, Liga Champions, ataupun Liga Eropa Tak heran jika Nations League akan membuat jadwal klub semakin padat Klub bahkan menilai kompetisi tersebut tak masuk akal Dan cenderung tak baik untuk kondisi para pemain Fisik makin menurun Jadwal yang padat akan membuat waktu istirahat sedikit Hal tersebut pada akhirnya membuat para pemain lebih cepat lelah Hingga berujung pada fisik yang tak begitu bugar Hampir setiap klub khususnya para raksasa Eropa Memiliki permasalahan kebugaran bagi para pemainnya Alhasil Hingga jadai UFA Nations League pada akhir November 2021 lalu usai Tim-tim elite pada saat itu masih banyak yang belum menemukan performa terbaiknya Dan berujung pada peringkat di kompetisi domestik menjadi menurun Sebut saja Manchester United Arsenal Hingga Juventus yang pada saat itu masih kesulitan di Liga masing-masing Dan salah satu faktor yang sering dikeluhkan para pelatih adalah kondisi fisik para pemain Yang tak mencapai 100% Potensi Cedera Tinggi Jadwal yang semakin padat hingga membuat kondisi kebugaran memburuk dapat berujung kepada cederanya para pemain Benar saja beberapa pesepak bola Eropa tercatat sudah memasuki ruang perawatan karena cedera Khususnya di UFA Nations League yang telah bergulir saat ini Terdapat beberapa korban diantaranya adalah Mike Maignan Sandro Tonali Osman Debelah Memphis Depay Frinky De Jong dan masih banyak lagi Terlepas dari semua itu Tak bisa dipungkiri juga bahwa ada hal baik di dalamnya Meski begitu tampaknya UFA perlu mempertimbangkan kelanjutan kompetisi tersebut Sebab dampak negatif dari kompetisi Nations League lebih banyak dibandingkan manfaatnya Menurut Football Lovers Apakah kompetisi ini layak untuk tetap dijalankan atau tidak? Terima kasih telah menonton!